Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita berjumpa kembali dalam Nuansa pencerahan hati Di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Seringkali kita Mengalami Menghadapi Hal-hal yang tak terduga Boleh jadi tak terduga Dalam artian Menyenangkan hati kita Dan boleh jadi Ada hal tak terduga Membuat kita pilu duka Sebagai contoh misalnya Ketika kita Sedang Asik Santai Tidur Dan lain sebagainya Beraktifitas Dan lain sebagainya Telepon kita berdering Mendapatkan sebuah kabar Ya kenapa Oh Ternyata Kita mendapatkan berita duka cita Ternyata Kita mendapatkan sebuah berita Yang membuat hati kita Tiba-tiba Tersentak dan Karena berita tersebut Cukup menyenangkan jiwa kita Berita yang tidak nyaman Dalam artian Misalnya ada sesuatu Rumah kebakaran Saudara Kakak Orang tua Masuk rumah sakit Dalam keadaan kritis Dan lain sebagainya Atau Anak kita mengalami sebuah Hal kecelakaan Dan lain sebagainya Bagaimana kita menyikapinya Bagaimana kita menyikapinya Tentu Yang pertama Jangan panik Kita terima Dan Yang pertama kali harus kita kuatkan jiwa kita adalah Bahwasannya Tak satupun peristiwa terjadi Melainkan semua Pakekatnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menghadapinya dengan Tetap Jangan panik Kuatkan mental Hadapi semuanya Hadirkan segera Kalau memang beritanya musibah Inna lillah wa inna ilahi rajuhun Tegarkan Hadapi Kemudian mengambil langkah-langkah berikutnya Ada kadang-kadang Hal yang mengembirakan Mendadak dia Tak terduga dia Oh menyenangkan Dapat bonus Anak Ranking Kemudian Ternyata Kita mengharapkan tanah Tak lama terjual Laku dia Ada pembelinya Dan sebagainya Hal yang mengembirakan Sikapi Proporsional saja Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya disini Perlu kita Menyiapkan sebuah mentalitas kita Memang dalam hidup ini Ada panas Ada hujan Ada yang namanya lapang Yang adanya sempit Untuk itu Palkuruni Al-Qurum Ingatlah selalu Kepadaku Kata Allah Nisaya aku Allah akan ingat Kepadamu Wa skuruli Walatab kurun Dan bersyukurlah Dan jangan kufur Mengencarinya Ketika senantiasa Kita ingat Allah Allah pun ingat pada kita Ketika mendapatkan berita Tak terduga Maka Segera kita ingat Allah Ketika mendapatkan berita Tak terduga Yang tidak menyenangkan Kita ingat Allah Kembalikan kepada Allah Yang menyenangkan Ingat Allah Ketika kita biasakan Wa skuruli Walatab kurun Nantiasa bersyukur Jangan sekali kufur Maka apapun musibah Apapun hal Tak terduga Yang kita alami Yang kita dapatkan Maka Kita pun Tetap dalam kerangka Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kerangka Selalu terpaut Hati kepada Allah Dan kita meyakini Bahwa akhirnya Kalau kita kembalikan Diberikan kelapangan Yang tak terduga Kita bersyukur Kepada Allah Allah pun riduh Atas sikap kita Ketika menghadapi Kesulitan Ada tak terduga Yang tidak menyenangkan hati Kita kembalikan Kepada Allah Yakin Allah pun akan Beri jalan yang keluar Yang keluar dengan baik Luar biasa Hidup ini Kalau hati kita Kita sudah kita persembahkan Selalu terpaut Kepada Allah Dan selalu Menyukur Atas segala ni'matnya Nisjaya Apapun yang tak terduga Datang pada kita Tiba-tiba Insya Allah Kita akan mampu Mensikapinya Dengan benar Kesimpulannya adalah Sikapi hidup ini Dengan senang biasa Berpaut hati Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nuansa hati Terus bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Ketika Tak terduga Menyenangkan kita Menyenangkan kita Kita Kepautkan kepada Allah Begitupun sebaliknya Kita Kepautkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita jalankan Hidup dan kehidupan ini Kita sikapi dengan Jalan yang dirahmati Diberkahi 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 Diberkahi